Nenek Kayung Lo lo lo, Nenek Kayung, kenapa kok tidur sambil melet? Astaga, Nenek Kayung udah kuit, nak Terus, Momoy minta maaf kesapa Berarti, Momoy bakalan jadi Nenek-Nenek buang kok selamanya, dong Dan bakalan kuit kayak Nenek Kayung Ah, tidak Yes, akhirnya Kok, Papa malas senang, Momoy, mengkuit? Ya, Papa bisa nikah lagi sama Juliet, dong Kan gak ada yang ngelarang Papa lagi Papa durjana ya sama orang tua Momoy ini lebih tua tau Papa nanti tak kutuk loh Halah, kamu mana bisa ngutuk Papa Momoy kutuk Papa jadi kerasakti Hari gini, percaya kutukan Itu kan jadi kerasakti beneran Kerasakti Tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati Mulut di belakang kepala makhluk mitos Jepang ini bikin ngeri guys Futakuchi Onna yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti wanita bermulut dua Adalah makhluk dari mitos Jepang yang seringkali diilustrasikan sebagai wanita cantik Yang memiliki mulut tambahan guys Di belakang kepalanya Dan mulut tambahan ini sangat rakus terhadap makanan Asal-usul cerita makhluk ini bervariasi Salah satunya berkisah tentang seorang ibu tiri yang jahat Ibu tiri ini biasanya memberikan banyak makanan kepada putrinya sendiri Sementara anak tirinya selalu diabaikan dan tidak Eh, ada pintu ini Really? Nice Okay What the Went into the reaper, takes my life Never gonna get me out of life I will live a thousand million lives Tarik Barna Tarik 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 Oh my god Tarik Tarik menebak bendera di karakter anime Wah ini pertama ketara cebunganya coy Kanada Wah keren mace perawakannya ya dan ini ada logo bintangnya wah ini Cina nih ini mah ketara banget ya hijau ada bulutan birunya Brazil di sarung pedangnya lu lihat ada bulutan merah Jepan Eropa apa ini UK tuh ini India coy aja keren banget ya Wih ada elangnya merah putih hijau di Meksiko nih pedangnya ini dia panjang banget tuh orang pedangnya masih tinggian pedangnya coy ini Finland kayaknya ya nih lagonya ada dibadanya keine Macedonia deh itu belakang helmnya ada apa gede banget foi tapi kayaknya mirip Malaysia deh Udih Malaysia babes dia Megang pistol saya Megang pedang dia pistol wah Сегодня orang waktu mataharinya�� wah ini Filipina ga sih oh ini Joy biru ada bintang limanya Honduraswain Enggung atos kip wadidaw norway aja norway ganteng banget guys wah ini my us gas secure mata bitius dan Oh ini North South Korea ya Lihat gendangnya dong Nah yang terakhir gue gak tau guys Gue gipap Kote daivore da hell men Menebak bendera di karakter Taukah kamu? Yaudah kalau udah tau Udah itu aja Makas Taukah kamu? Pilih kalung Taukah kamu? Yaudah kalau Pilih kalung atau gelang? Coba kalung ah Hah? Kekuatan bisa menghipnotis orang? Masa sih? Itu kan Budi orang yang gue suka dari lama Gimana kalau gue coba ke dia? Hai Budi Dih lo lagi lo lagi Coba kamu lihat kalung ke ini Bagus gak? Semoga Budi jadi pacar gue Cantik banget kalungnya Kayak yang punya PTW Kamu mau gak jadi pacarku? Yes berhasil One eternity later Pa tolong jemput aku Maaf nak Papa masih ada kerjaan Kamu dijemput Pak Lukman Cupil Papa dulu ya Oke pa A few moments later Wih happy banget anak papa hari ini Iya dong pa Aku habis beli kalung baru Coba lihat Bagus gak? Semoga papa beliin aku HP iPhone 25 Pa Papa dengerin aku kan? Pa Jawab Iya nak Pilih kalung atau Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul Rasulullah berkata Akan datang seseorang yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Lalu datanglah orang tersebut Hingga tiga hari berturut-turut Rasulullah berkata demikian Ada seorang sahabat yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh Kira-kira apa amalan orang ini Sehingga dia disebut nabi sebagai orang yang dijamin masuk surga Kemudian sahabat ini pun minta izin untuk menginap di rumahnya selama tiga hari Di malamnya sahabat ini memperhatikan kegiatan orang ini Tapi ternyata gak melakukan sholat tahajud Di siangnya dia perhatikan Ternyata orang ini gak berpuasa sunnah Sehari-hari ibadah yang dilakukan hanya ibadah wajib saja Di hari terakhir sahabat ini pun bertanya Amalan apa yang telah kau perbuat Sehingga nabi sampai mengatakan Engkau adalah orang yang dijamin surga Orang ini menjawab Di setiap malam sebelum tidur Saya memaafkan orang yang menyakiti saya Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan Jika pahala orang yang memaafkan itu Sungguh di luar nurul Ketika kita bisa mengambil kesimpulan 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 Ketika kita bisa mengambil kesimpulan